Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 2 mengenai bumi dan jagat raya. Video kali ini adalah video lesen kedua berjudul anggota-anggota dalam semesta part ketiga. Di sini saya akan jelaskan mengenai anggota-anggota dalam semesta. Dalam part 2 ini saya akan jelaskan mengenai galaksi, rasi bintang, dan bintang. Sedangkan untuk part 3 ini kita akan fokus kepada bintang. Untuk galaksi dan rasi bintang, kalian dapat melihat ke part sebelumnya. Bintang merupakan benda langit yang memacarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri. Namun, menurut ilmu astronomi, definisi bintang adalah sebuah benda masif yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Oleh sebab itu, bintang kataya putih dan bintang neutron yang sudah tidak memacarkan cahaya atau energi tetap disebut sebagai bintang. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari, pada jarak sekitar 149.680.000 km. Diikuti oleh Proxima Centaur dalam rasi bintang Centaurus yang menjarak sekitar 4 tahun cahaya. Dalam penjelasan ini akan dibahas menjadi berapa poin. Yang pertama adalah sejarah bintang, kemudian evolusi bintang, klasifikasi, satuan pengukuran, radiasi, flux pancaran, luminositas, serta magnitudo. Bintang telah menjadi bagian dari setiap kebudayaan. Bintang-bintang digunakan dalam praktik-praktik keagamaan, navigasi, dan pencocok tanam. Kalender Georgian yang kita gunakan hampir di semua belahan dunia adalah kalender matahari, mendasarkan diri pada posisi bumi relatif terhadap bintang terdekat, yaitu matahari. Astronom awal seperti Tico Brehe berhasil mengenali bintang-bintang baru di langit, yang kemudian dinamakan Novae, menunjukkan bahwa langit tidaklah kekal. Pada tahun 1584, Giordano Bruno mengusulkan bahwa bintang-bintang sebenarnya adalah matahari lain, yang mungkin saja memiliki planet seperti bumi tidak dalam orbitnya. Ide yang telah diusulkan sebelumnya oleh filsuf-filsuf hinani kuno seperti Democritus dan Epikus. Pada abad berikutnya, ide bahwa bintang adalah matahari jauh mencapai konsensus di antara para astronom. Untuk menjelaskan mengapa bintang-bintang ini tidak memberikan tarikan gravitasi pada tata surya, Esak Newton mengusulkan bahwa pada bintang-bintang terdistribusi secara merata di seluruh langit. Sebuah ide yang berasal dari teologi Richard Bentley. Kemudian astronom Italia Geminiano Montanari merekam adanya perubahan luminositas pada bintang algol pada tahun 1667. Edmond Hally menerbitkan pengukuran pertama gerak diri dari sepasang bintang tetap dekat, memperlihatkan bahwa mereka berubah posisi dari sejak pengukuran yang dilakukan Potolomeus dan Hiprakus. Selanjutnya, pengukuran langsung jarak bintang 61 Signe dilakukan pada tahun 1838 oleh Frederick Basil menggunakan teknik parallax. William Hassell adalah astronom pertama yang mencoba menentukan distribusi bintang di langit. Selama tahun 1780, ia melakukan pencacahan di sekitar 600 daerah di langit yang berbeda. Ia kemudian menyimpulkan bahwa jumlah bintang bertambah secara tetap ke suatu arah langit, yaitu pusat galaksi Bima Sakti. Putranya, John Hassell mengulangi pekerjaan yang sama di hemisfer langit sebagian selatan dan menemukan hasil yang sama. Selain itu, William Hassell juga menemukan bahwa beberapa pasang bintang bukanlah bintang yang secara kebetulan berada dalam satu garis pandang, melainkan mereka memang secara fisik berpasangan membentuk bintang ganda. Kemudian, saya akan jelaskan mengenai evolusi bintang. Bintang terbentuk di dalam awan molekul, yaitu sebuah daerah medium antar bintang yang luas dengan kerapatan yang tinggi. Awan ini kebanyakan terdiri dari hidrogen dengan sekitar 23 hingga 28 persen helium dan beberapa persen elemen berat. Komposisi elemen dalam awan ini tidak banyak berubah sejak peristiwa nukleosintesis Big Bang pada saat awal terjadinya alam semesta. Gravitasi mengambil peranan sangat penting dalam proses pembentukan bintang. Pembentukan bintang dimulai dengan ketidakstabilan gravitasi di dalam awan molekul yang dapat memiliki masa ribuan kali matahari. Ketidakstabilan ini yang seringkali dipicu oleh gelombang kejut dari supernova atau tumbukan antara dua galaksi. Sekali sebuah wilayah mencapai kerapatan materi yang cukup memenuhi syarat terjadinya instabilitas jeans, awan tersebut mulai runtuh di bawah gaya gravitasinya sendiri. Berdasarkan syarat instabilitas jeans, bintang tidak terbentuk sendiri sendiri, melainkan dalam kelompok yang berasal dari suatu keruntuhan, dari suatu awan molekul yang besar, kemudian terpecah menjadi konglomerasi individu. Hal ini didukung oleh pengamatan di mana banyak bintang berusia sama tergabung dalam gugusan atau asosiasi bintang. Begitu awan runtuh, akan terjadi konglomerasi individu dari debu dan gas yang padat yang disebut dengan globula boc. Globula boc ini dapat memiliki masa hingga 50 kali matahari. Runtungnya globula membuat bertambahnya kerapatan. Pada proses ini, energi gravitasi diubah menjadi energi panas, sehingga temperatur meningkat. Ketika awan protobintang ini mencapai kestimbangan hidrostatik, sebuah protobintang akan terbentuk di intinya. Bintang paderet utama ini seringkali dikelilingi oleh piringan protoplanet. Pengerutan atau keruntuhan awan molekul ini memakan waktu hingga puluhan juta tahun. Ketika peningkatan temperatur di inti protobintang mencapai kisaran 10 juta Kelvin, hidrogen ini akan terbakar menjadi helium dalam suatu reaksi termonuklir. Reaksi nuklir dalam inti bintang menyuplai energi cukup untuk mempertahankan tekanan di pusat, sehingga proses pengelutan berhenti. Protobintang kini mulai kehidupan baru sebagai bintang deret utama. Bintang menghabiskan sekitar 90% umurnya untuk membakar hidrogen dalam reaksi fusi yang menghasilkan helium dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi dalam intinya. Pada fase ini, bintang dikatakan berada dalam deret utama atau disebut juga bintang katai. Ketika kandungan hidrogen di teras bintang habis, teras bintang mengecil dan membebaskan banyak panas dan memanaskan lapisan luar bintang. Lapisan luar bintang yang masih banyak hidrogen akan mengembang dan bertukar warna merah dan disebut bintang raksasa merah, yang dapat mencapai 100 kali ukuran matahari sebelum membentuk bintang kerdil putih. Sekiranya bintang tersebut berukuran lebih besar dari matahari, bintang tersebut akan membentuk super raksasa merah. Super raksasa merah ini kemudian membentuk nova atau supernova, yang kemudian akan membentuk bintang neutron atau juga lubang hitam. Berdasarkan spektrumnya, bintang dibagi menjadi 7 kelas utama yang dinyatakan dengan huruf OBAFGKM, yang juga menunjukkan urutan suhu, warna, dan komposisi kimianya. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Observatorium Universitas Harvard dan Annie Jam Cannon pada tahun 1920-an, dan dikenal sebagai sistem klasifikasi Harvard. Untuk mengikat urutan penggolongan ini, biasanya digunakan kalimat, Oh, be a fine, girl kiss me. Dengan kualitas spektrogram yang lebih baik, memungkinkan penggolongan ke dalam 10 subkelas yang diindifikasikan oleh sebuah bilangan 0 hingga 9 yang mengikuti huruf. Sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut bintang-bintang di awal urutan sebagai bintang tipe awal, dan yang akhir sebagai urutan bintang tipe akhir. Jadi, bintang A0 bertipe lebih awal dibanding F5, dan KA0 lebih awal dibanding K5. Selanjutnya, pada tahun 1913, William Wilson Morgan, Philip Sheikinan, dan Edith Kelman dari Observatorium Yerkes menambahkan sistem klasifikasi berdasarkan kuat cahaya atau luminositas yang seringkali merujuk pada ukuran. Pengklasifikasi yang tersebut dikenal sebagai klasifikasi Yerkes dan membagi bintang menjadi 8 kelas. Umumnya, kelas bintang dinyatakan dalam 2 sistem klasifikasi di atas. Matahari kita misalnya adalah sebuah bintang dengan kelas J2V berwarna kuning dan bersuhu serta berukuran rendah. Diagram ini adalah diagram Hatchsprung-Russell, adalah diagram hubungan antara luminositas dan kelas spektrum. Diagram ini adalah diagram paling penting bagi para astronom dalam usahanya mempelajari evolusi bintang. Untuk satuan pengukuran, kebanyakan parameter-parameter bintang dinyatakan dalam satuan SI. Namun, kadang-kadang penggunaan satuan CGS juga digunakan, namun ini lebih bersifat tradisi daripada sebuah konvensi. Seringkali pula, masa luminositas dan jari-jari bintang dinyatakan dalam satuan matahari. Pengingat matahari adalah bintang yang paling banyak dipelajari dan diketahui parameter fisisnya. Kemudian, untuk skala panjang seperti setengah sumbu besar dari sebuah orbit sistem bintang ganda, seringkali dinyatakan dengan satuan astronomi atau AU atau astronomical unit, yaitu jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Kemudian, radiasi. Tenaga yang dihasilkan oleh bintang, sebagai hasil samping dari reaksi fusi nuklir, dipancarkan ke luar angkasa sebagai radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi partikel yang dipancarkan bintang dimanifestasikan sebagai angin bintang. Hampir semua informasi yang kita miliki mengenai bintang yang lebih jauh dari matahari diturunkan dari pengamatan radiasi elektromagnetiknya yang terentang dari panjang gelombang radio hingga sinargama. Namun, tidak semua rentang panjang gelombang tersebut dapat diterima oleh teleskop landas bumi. Hanya gelombang radio dan gelombang cahaya yang dapat diteruskan oleh atmosfer bumi dan menciptakan jendela radio dan jendela optik. Teleskop-teleskop luar angkasa telah diluncurkan untuk mengamati bintang-bintang pada panjang gelombang lain. Banyak radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh bintang dipengaruhi terutama oleh luas permukaan, komposisi kimia, serta suhu. Pada akhirnya, kita dapat menduga kondisi di bagian dalam bintang karena apa yang terjadi di permukaan pastilah sangat dipengaruhi oleh bagian yang lebih dalam. Dengan menelah spektrum bintang, astronom dapat menentukan temperatur permukaan, gravitasi, metalisasi, dan kecepatan rotasi dari sebuah bintang. Jika jarak bisa ditentukan, misalnya dengan metode paralaks, maka luminositas juga dapat diturunkan. Masa radius gravitasi permukaan dan periode rotasi kemudian dapat diperkirakan dari permodelan. Masa bintang juga dapat diukur secara langsung untuk bintang-bintang yang berada dalam sistem bintang ganda atau melalui metode nickel-lensing. Pada akhirnya, astronom dapat memperkirakan umur suatu bintang dari parameter-parameter di atas. Flux pancaran Kuantitas yang pertama kali langsung dapat ditentukan dari pengamatan sebuah bintang adalah flux pancaran, yaitu jumlah cahaya atau tenaga yang diterima permukaan kolektor per satuan luas, per satuan waktu. Biasanya dinyatakan dalam satuan watt per sentimeter kuadrat. Kemudian, selanjutnya adalah luminositas. Di dalam astronomi, luminositas adalah jumlah cahaya atau energi yang dipancarkan oleh sebuah bintang ke segala arah persatuan waktu. Biasanya, satuan luminositas dinyatakan dalam watt atau juga ERG per detik atau luminositas matahari. Dengan menganggap bahwa bintang adalah sebuah benda hitam sempurna, maka luminositas dapat dinyatakan dalam L sama dengan 4P R kuadrat teta T E pangkat 4. Kemudian, jika jarak bintang dapat diketahui misalnya dengan menggunakan metode paralaks, luminositas sebuah bintang dapat ditentukan melalui hubungan E sama dengan L per 4P D kuadrat. Selanjutnya, magnitudo. Secara tradisi kecerahan, bintang dinyatakan dalam satuan magnitudo. Kecerahan bintang yang kita amati baik menggunakan mata biasa maupun teleskop dinyatakan oleh magnitudo tampak atau magnitudo semu. Secara tradisi, magnitudo semu bintang yang dapat dilihat oleh mata telanjang dibagi dari 1 hingga 6, di mana 1 ialah bintang paling cerah dan 6 adalah bintang paling redup. Terdapat juga kecerahan yang diukur secara mutlak yang menyatakan kecerahan bintang sebenarnya. Kecerahan ini dikenal sebagai magnitudo mutlak dan rentangnya antara plus 26 hingga minus 26,5. magnitudo adalah besaran lain dalam menyatakan fluktuasi pancaran yang terhubung melalui persamaan M sama dengan minus 2,5 log E plus konstanta, di mana M adalah magnitudo semu dan E adalah fluktuasi pancaran. Oke, sekian untuk lesson kedua kali ini. Terima kasih telah mendengarkan and see you on the next lesson.